Alhamdulillah Terima kasih Apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya Saya sampaikan kepada KN EKS Dan 10 perguruan tinggi di Indonesia Yaitu Universitas Indonesia Universitas Air Langga Universitas Pejejaran Institut Pertanian Bogor Universitas Pendidikan Indonesia UN Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Sunan Kalijaga UIN Arraneri Banda Aceh Universitas Islam Indonesia UII Dan Institut Agama Islam Tazkiyah Atas capaian dan keberhasilannya Dalam upaya menyusun Dan menyelaraskan Kurikulum program studi ekonomi syariah Sehingga menghasilkan buku teks ekonomi syariah Dan buku panduan magang Atau praktek kerja pada sektor ekonomi dan keuangan syariah Diharapkan buku ini dapat menjadi acuan pengajaran Dan pendidikan bagi seluruh perguruan tinggi program S1 ekonomi syariah Di seluruh Indonesia Apresiasi dan terima kasih juga saya sampaikan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yang turut mendukung penggunaan buku panduan magang Sektor ekonomi dan keuangan syariah Dalam kebijakan sistem pendidikan di Indonesia saat ini Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini Yang diharapkan dapat menjadi arus baru Perekonomian untuk mendukung ketahanan Perekonomian nasional Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS Menyebutkan terdapat empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Yang sedang dijalankan pemerintah saat ini Yang ini pengembangan produk halal Keuangan syariah, dana sosial syariah, dan perluasan usaha syariah Atau bisnis syariah Untuk mendorong peran ekonomi syariah di Indonesia Agar dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar Diperlukan integrasi dari berbagai unsur ekonomi dan keuangan syariah Dalam satu kesatuan ekosistem yang kuat Dari hulu hingga hilir Dan termasuk di dalamnya adalah kualitas sumber daya manusia SDM berbasis ekonomi dan keuangan syariah Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Juga menyebutkan bahwa salah satu komponen terwujudnya Perkembangan ekonomi syariah Adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ekonomi syariah Baik yang ada di lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan Maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah Salah satu faktor penentu terciptanya sumber daya manusia Atau SDM berkualitas berbasis ekonomi dan keuangan syariah Adalah melalui pendidikan Yang didukung oleh kurkulum Dan juga buku teks panduan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah Yang tepat, benar, dan mendukung Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Melalui buku panduan ekonomi syariah Yang sebentar lagi akan diluncurkan Maka lembaga pendidikan, perguruan tinggi Dengan program studi ekonomi syariah Diharapkan dapat melakukan pula studi dan riset Untuk mendorong inovasi dan pengembangan lebih lanjut Di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Diharapkan upaya ini Akan menghasilkan alumni-alumni Yang memiliki pemahaman selaras Dengan prinsip-prinsip dasar Implementasi Dan juga permasalahan Serta solusi-solusi yang inovatif Selain itu Dengan buku panduan ekonomi dan keuangan syariah Kiranya dapat memperluas pola pikir dan kiprah Para sifitas akademika Sehingga tidak hanya berfokus di kampus Namun dapat bersinergi dengan pemerintah Dan lembaga-lembaga lainnya Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi syariah Yang inklusif dan berkelanjutan Perlu menjadi perhatian bersama Secara nasional Per Desember 2020 Market share perbankan syariah Berada di angka 6,51% Dan keuangan syariah Berada di angka 9,89% Hal ini menandakan Bahwa masih terdapat ruang yang cukup luas Untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Dan hal tersebut perlu didukung Oleh sumber daya manusia Berbasis ekonomi syariah yang kompeten Menutup sambutan ini Saya mengingatkan kembali kepada kita semua Bahwa penularan COVID-19 masih belum usai Karena kita semua harus patuh pada protokol kesehatan Untuk memutus penyebaran COVID-19 Terapkan selalu 5M Yang dimenggunakan masker secara benar Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Serta membatasi mobilitas dan interaksi Akhir kata Semoga peluncuran buku panduan magang Dan buku teks ekonomi syariah Dapat memberikan kemanfaatan dan kemeselahatan Bagi ekonomi umat ke depan Serta menjadi amal jariah Bagi para penyusun dan pihak-pihak lainnya Yang mendukung penyusunan dan penerbitan buku tersebut Wallahul muafiq ila aqwa mit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!